Halo sahabat belajar Raya School, kali ini kita akan ke alat SEO on page yang berikutnya, yaitu nomor 2, website auditor dari SEO PowerSuite. Pada website auditor dari SEO PowerSuite ini, kita akan menginstall aplikasinya, karena itu adalah aplikasi Windows, desktop, bisa diinstall di app system operasi Windows atau Mac. Nanti kita akan mengukur SEO on page dengan menggunakan elemen-elemen atau perangkat-perangkat di website auditor ini dengan menggunakan audit content, audit teknis, dan TF-IDF. Baiklah, kita aktikan SEO PowerSuite, ya seperti ini tampilannya. Kemudian kita tekan tombol enter. Setelah itu kita klik SEO PowerSuite yang muncul di paling atas seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal masukkan email ya di sini. Kemudian kita klik tombol download for free. Oke, nah di sini sedang proses mendownload untuk koneksi yang lebih cepat akan lebih cepat. Setelah terinstall saya PowerSuite-nya, kita akan mendapatkan 40 aplikasi ya di sini. Kita menggunakan yang website auditor. Kita klik website auditor. Setelah itu kita buka tampilan beranda kita ya. Di samping tombol perbarui, kita klik. Kemudian kita copy URL-nya, dan kita tempel di website auditor. Oke, kemudian kita klik tombol next-nya. Kita pilih, finish saja langsung ya. Oke, ketika website auditor ini masuk proses, kita bisa lihat indikatornya di sebelah kiri ya. Jadi di sini adalah semua halaman atau konten yang terindeks atau terbaca oleh Word daripada SEO PowerSuite. Kita bisa lihat indikatornya, kita klik di sebelah kiri bawah ini. Nah, ini indikatornya ya. Prosesnya sedang berjalan. Kita close saja. Terlihat di sini, 66 persen, kita tunggu sebentar. Seperti yang kita lihat kembali di slide, bahwa website auditor ini, kita akan mencoba menggunakan audit content atau content audit. Setelah proses pertama kali ini sudah selesai, kita langsung klik ke bagian fetch audit di sini ya. Setelah itu, kita sudah di content audit. Kemudian kita pilih halaman yang akan kita optimasi sale. Dalam hal ini adalah halaman beranda. Kita akan optimasi dengan kata kunci wisata. Kemudian kita klik tombol run audit. Jika ada enter page feed inside, kita biarkan saja. Setelah kita lihat detailnya, di sini nilai store on page-nya dari website auditor itu adalah 93,0 persen. Sudah hijau, sudah oke. Yang perlu diperhatikan adalah, di sini bagian-bagiannya adalah judul di kata kunci yang ada di judul, ada satu buah, sudah oke. Tidak optimasinya terlalu over. Di sini kita lihat, sudah ada di judul kata wisata. Nah, kemudian kita lihat juga, yang kedua adalah panjang judul sale ya. Sudah berwarna hijau dan seterusnya ya. Namanya di sini sudah oke. Sesuai yang sudah kita optimasi sebelumnya di USFBO. Kemudian di sini ada warning, satu buah ya. Adalah di sini ya. Kita bisa lihat jumlah kata di body itu dia 4,63. Nah, keterangannya adalah, kita klik saja di sini. Nah, untuk panjang konten atau jumlah kata yang ada di kalimat dengan kata kunci wisata, itu direkondisikan antara 1.038 kata sampai 7.700 kata. Nah, ini berdasarkan rekomunasi yang sebelumnya sudah masuk di halaman kata Google. Nah, untuk memperbaikinya, jadi kita harus menambahkan minimal total kata yang ada di halaman kita nanti, ada di retang 1.039 ini ya, tapi di bawah 7.700. Nah, jadi kita nanti tinggal ditambahkan saja kata-katanya dengan menggunakan The Mini Google atau ChatGPT ya, untuk menambahkan kata-kata di artikelnya. Kemudian kita lihat lebih dahulu yang lainnya di sini, belum ada kata wisata dalam bentuk kembal dan belum ada dalam bentuk miring atau italik. Oke, nah, kita coba perbaiki untuk jumlah kata terbi-download. Sebelum kita menambahkan kata dan memperbaiki yang berada di website auditor, termasuk nanti di bagian technical audit dan TPDF, maka fungsi dari para website auditor ini sebenarnya adalah untuk menengkapi dari UAS SEO, karena ada beberapa bagian dari UAS SEO yang tidak ditampilkan di sana, tapi ditemukan di sini ya. Misalkan seperti jumlah kata, kemudian kata yang kembal atau kata yang italik, kemudian nanti kita lihat untuk technical audit-nya juga, mungkin ada kalimat atau konten yang slow, kemudian di term frequency, input dokumen frequency ini juga, atau test IDF, nanti ada kata yang over atau terlalu banyak jumlahnya, atau harus dikurangi, atau direkomunasikan untuk ditambah. Baik, kita akan coba menambahkan terjadah dulu, konten untuk memperbaiki konten audit yang work count in body. Setelah kita kembali masuk ke bar atau ke mini, dari Google kita langsung ketikan, kemudian, buatkan artikel wisata di prom-nya. Kemudian kita klik tombol submit. Kita lihat hasilnya. Dari yang waktu yang kita sebelumnya adalah seperti ini. Kita lihat kembali, penyapa keindahan alam, menjalani kebudayaan, kekayaan budaya, maaf. Menyelami kekayaan budaya, wisata kuliner yang menggunggah selera, menemukan serga yang tersembunyi, wisata betul-betul jawab, dan berlibat berkeluarang. Sedangkan isi daripada di mini, kita lihat. di draft yang pertama, ada lebih spesifik ke wisata jampat, jadi kita coba lihat draft yang lainnya. Oke, ini juga spesifik. Kita lihat yang ke-3. Oke, nah, ini kita bisa lihat, ambil dari menjelajahi keindahan bawah laut, menjelajahi budaya lokal, ya. kita coba buat draft yang baru lagi, jika kurang cocok. Ya, ini Y-Cambas, kemudian coba kita lihat lagi draft yang lainnya. Bagaimana coba? Oke, kita coba membuatkan artikel wisata Indonesia, jika kurang cocok, dengan draft yang sebelumnya sudah dikeniakan. Oke, Oke, kita lihat di sini, bisa kita ambil dari menjelajahi beragam destinasi, Contohnya, kita ambil sampai di bawah. Ketalin, kemudian kita kembali ke mode editing. Ini, tecap kita disipkan di sini, oke, kita lihat di sini sudah ada ya, isinya, di sini kita tinggal set dia sebagai heading, paragraf, kita mengatakan timbanya di judul, kemudian kita pilih H2, berikut ini kita luat H3, H2, juga jangan terlalu banyak, supaya tidak membuat pembaca bingung, ini H3, tips untuk perjalanan, kita tambahkan bagi H3 juga, atau heading 3. kemudian ini kita buang, kembangnya ya, dan kita klik tombol perbaru ini. Nah, itu kita kembali ke website auditor, nah, di website auditor ini, kita klik tombol kecil yang di samping ini, untuk mengupdate dan mengecek kembali konten data yang sudah kita update tadi. yang semula jumlah katanya dalam 463, setelah kita tambahkan lagi tadi, dia akan menghitung kembali berapa jumlah kata yang sekarang sudah ada. setelah selesai, kita lihat, sekarang jumlah katanya ada 1189, jadi, sudah hijau, karena telah masuk ke rentang yang sebelumnya disyaratkan. Nah, setelah itu, kita lihat di sini, kata kunci di dalam bold, itu dia bukan error atau warning ya, jadi informasional saja, boleh dilakukan, boleh tidak, yang penting yang menjadi panduan kita melakukan se-on-page ini adalah meningkatkan mutu daripada konten, tidak hanya sekedar menambahkan kata kunci yang akan semakin fluid konten kita dibaca, tapi kita membuat dengan melakukan optimasi on-page ini, konten kita akan semakin mudah dibaca, dipahami, dan memberikan manfaat bagi para pengunjung situs web kita. kita coba di sini mengoptimasi dengan kata kunci wisata, kita buat tebal, sebelumnya kita ingat dulu di sini, storm SEO on-page kita, konten audit sudah mencapai 95,8 persen. Kita masuk ke salah satu kata wisata ya, kita tinggal klik, kemudian kita tekan di keyboard, ctrl F, kita pilih, klikkan wisata, ya di sini disorot dengan warna kuning, pilihan wisata yang tak terlupakan karena wisata, oke di sini destinasi wisata, ya di sini kita tambahkan di sini wisata, kita sarot terlebih dahulu, kemudian kita klik kembali ya, kemudian kita pilih kata kuilpi wisata yang lainnya untuk yang kita beringkan, kita akan ini untuk kembali kemudian kita klik perbarui, setelah kita klik perbarui, kita kembali ke website auditor, kita pastikan kita klik terlebih dahulu di keywords inbox, kemudian kita klik tombol update web-based content data ya, yang kecil ini tombol refresh-nya, kemudian dia akan berputar, menambahkan bahwa sedang terjadi proses mengambil kembali konten yang sudah kita update tadi untuk check apakah ada kata kunci yang ditebalkan. Setelah selesai ya, semua sudah hijau, disini terjadi peningkatan score-key on page menjadi 96,5. Nah, tadi terdapat contoh untuk menambah kata kunci yang ditebalkan dan dimiringkan. Tapi, intinya adalah tetap membuat konten sangat menarik, sangat mudah dipahami untuk dibaca, jangan asal menebalkan atau menitriskan atau mengitalikan konten atau kata kunci, jangan asal untuk membuat tebal atau membuat miring kata kunci, tapi tidak menambah kemudahan dalam membaca untuk peningkatan. Setelah itu, telah selesai bagian yang konten audit, yang berikutnya kita akan cek menuju teknikal audit. selamat menikmati selamat menikmati